Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu baik-baik saja Karena kali ini Sakahayang akan membahas buah film yang benar-benar mengerikan Berjudul Azrael 2024 Dimana film ini merupakan film tanpa dialog Tapi mampu membuat penontonnya merasa ngeri Penasaran dong? Oke lah daripada kalian keburu udah pernah lihat Bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa Silahkan subscribe aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bernama Azrael Di tengah rasa was-was, ia terlihat membuat gelang ruyuk yang berhiaskan buah cecenet Bisa kita lihat Azrael pun kesal dengan ayangnya yang gegabah membuat api unggun Padahal kini mereka sedang diincar sesuatu Dirasa gak akan benar Azrael pun mengajak Brody untuk segera melanjutkan perjalanan Melihat Azrael yang panik Pria hoki bernama Brody ini berusaha menenangkannya dengan kerak jigong Hingga setelah sedikit merasa tenang Azrael berniat memberikan hadiah gelang ruyuk yang tadi ia buat Namun seketika mereka pun panik Saat mendengar suara siulan dari beberapa orang yang sedang mengejar mereka Di tengah persembunyian, Brody mempunyai sebuah ide untuk memancing perhatian mereka Sementara Azrael pergi sejauh mungkin Sementara Azrael Sungguh suwe Meski Brody sudah mengelihkan perhatian Tapi mereka tetap tertangkap Lantas pria-pria aneh ini langsung membawa mereka ke suatu tempat Sesampainya di lokasi, Azrael langsung dibawa ke tengah hutan untuk menjalani hukuman Rupanya Azrael harus menjalani hukuman Akibat berusaha kabur dan membelot dari sekte yang mereka anut Hingga saat kemudian Si ketua sekte bernama Josephine berniat menumbalkan Azrael pada sosok penghuni hutan yang tertarik dengan bau darah Dirasa sosok itu akan segera datang Josephine bergegas mengajak anak buahnya untuk menjauh dan menyuruh mereka untuk jangan melihat ke belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sontak Azrael pun syok Saat makhluk hitam itu mencium bau darahnya Di tengah kepanikan, Azrael berusaha melepaskan diri Terima kasih telah menonton! Hoki sekali, akhirnya Azrael berhasil selamat dari penumbalan Di saat itu pula, mereka yang berbalik pun kaget saat Azrael sudah menghilang dan malah Samsul yang menjadi korban digondol si makhluk Singkat waktu setelah jauh apruk-aprukan menembus Ruyuk, Azrael pun tiba di sebuah reruntuhan Di tengah rasa perih, ia pun bergegas ke sungai untuk mencuci luka di kakinya Namun saat melanjutkan pelarian, tiba-tiba saja ia pun rindu pada si Brody yang kini tertangkap Ia pun merasa sayang jika harus membiarkan cacing kekarnya Mubazir di tangan orang-orang sesat Hingga sebelum menyelamatkan si ayang Azrael berusaha untuk menghilangkan bau darahnya terlebih dulu menggunakan daun kahitutan Agar tidak terdeteksi oleh si makhluk Azrael yang panik malah bersembunyi di ruangan buntu Untung saja daun kahitutan mulai bereaksi dan menyamarkan bau darah di kakinya Singkat waktu, Azrael bergegas melanjutkan perjalanan untuk mencari si ayang Hingga sesaat kemudian, Azrael pun menemukan bekas ban yang diduga mobil yang membawa ayangnya Setelah cukup jauh berjalan ceker, Azrael berhasil menemukan kem persembunyian mereka Dirasa Brody berada di tempat ini, ia pun berniat untuk menyelinap masuk Hampir saja ketahuan Dan kini Azrael berusaha kembali mencari keberadaan si ayang Namun betapa lemasnya Azrael, saat ia hanya menemukan gelang cecenetnya saja Ia pun merasa jika Brody sudah dikorbankan Di tengah rasa syok, Azrael pun panik saat melihat kedatangan Josephine bersama antek-anteknya Rupanya di tenda itu terdapat ibunya Josephine yang sedang sakit TBC Hingga setelah mengecek keadaan ibunya, Josephine bergegas ke gereja untuk menghadiri sebuah acara Di dalam gereja yang pernah kita lihat di scene awal tadi, terlihat mereka sedang melakukan ritual pemujaan untuk menyambut kelahiran junjungannya Dimana mereka menganggap, jika kewes hamil bernama Miriam ini sedang mengandung sang penyelamat Dari kondisi mengerikan yang kini sedang melanda dunia Setelah para jemaat membebarkan diri, Miriam pun kesal dengan Josephine yang malah telat menghadiri upacara Namun di saat itu pula mereka pun heran setelah mendengar suara aneh dari luar Dirasa ada sesuatu, Miriam memerintahkan Josephine untuk segera mengeceknya Dan rupanya suara itu berasal dari Azrael yang sedang bersembunyi di kolong gereja Dirasa ini kesempatan, Azrael pun bergegas kabur dari tempat sesat ini Sontak Azrael pun panik saat Josephine memberikan tanda bahaya Di tengah situasi genting, mau tak mau Azrael harus menerobos benteng rongsok Akhirnya meski mendapat luka dan hampir terkena tembakan Azrael pun berhasil lolos Seingkat waktu, malam pun poek Azrael yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat Namun tanpa ya sadari, darah di tangannya menyebarkan aroma lezat untuk si mahluk Nyaris saja Namun untungnya, seorang pengendara langsung menolong Azrael yang terluka Lantas Azrael yang panik langsung masuk ke mobil dan meminta si pengendara untuk segera masuk Di tengah perjalanan, pria bernama Leon ini heran dengan Azrael yang sepertinya tidak bisa ngomong Karena dari tadi, ia hanya menggunakan bahasa isyarat Lantas, Azrael pun langsung menunjukkan luka berbentuk salib di tenggorokannya Oh, jadi inilah sebabnya Dari awal kita tidak mendengar satupun dialog Dimana seluruh anggota sekte telah mencabut pita suara dari setiap anggotanya Setelah melihat hal tersebut Leon berusaha menghibur Azrael dengan menyetel sebuah lagu Mereka pun harus kecelakaan setelah Leon terheadshot para anggota sekte Namun meski Leon tidak selamat, Azrael si tokoh utama masih mampu terhindar dari maut Meski dengan keadaan encok kronis Di saat itu pula, ia pun harus menghadapi si botak yang merupakan anak buah Josephine Terima kasih telah menonton! Akhirnya, Azrael pun berhasil menghabisi si botak dengan merebut AK-47-nya Singkat waktu, Azrael pun heran saat melihat seseorang yang nyantui di depan api unggun Dan setelah dicek, ternyata itu ayang Brody Oh, rupanya Mereka menjadikan Brody sebagai umpan untuk memancing Azrael Di saat itu pula, seorang pria gondrong bernama Yanto datang menghampiri mereka Namun sesaat kemudian, tiba-tiba mereka merasakan kedatangan para makhluk yang mencium bau darah Ketika Yanto waspada, Azrael berusaha melepaskan diri Oh my god! Saat Yanto diserang, Azrael memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan diri Setelah Yanto dimukbang para makhluk Azrael pun merasa lega saat ayang Brody tidak ikut diserang Hingga ketika para makhluk pergi membawa daging Yanto Azrael pun berusaha menolong Brody Akhirnya, Azrael pun berhasil menghabisi si makhluk Namun di saat itu pula, si ayang Brody tidak bisa diselamatkan Di tengah rasa dendam, Azrael langsung mengambil AK-47 untuk menuntut balas Pada sekte sesat yang telah membuat hidupnya hancur Singkat waktu, Azrael berusaha memancing para penjaga untuk keluar dari kem Setelah berhasil mengalihkan perhatian, Azrael bergegas untuk menyelinap Di rasa situasi aman, Azrael pun menargetkan wanita yang mereka anggap suci terlebih dulu untuk dihabisi Hingga setelah memasuki gereja, Azrael langsung menodongkan AKM pada Miriam yang dikultuskan sekte ini Namun melihat Miriam yang hamil seketika Azrael pun bimbang Senjata AKM pun menjadi sampah saat berhadapan dengan panci PUBG Dan kini, Azrael yang puyeng digaplok panci langsung dibawa ke tengah hutan untuk menjalani hukuman tahap kedua Terima kasih telah menonton! Rupanya mereka berniat mengorbankan Azrael secara langsung ke sarang para makhluk Di rasa tak ada jalan lain, Azrael pun mencoba peruntungan menyusuri lorong sempit itu Sekembalinya ke peti, Azrael pun pasrah dengan nasibnya Entah apa yang sebenarnya terjadi, si makhluk tidak jadi menyerang Azrael setelah mencium darah milik Miriam Di rasa situasi sudah aman, Azrael bergegas mencari jalan menuju ke permukaan Sementara itu, mereka yang sudah kembali ke kem memutuskan untuk beristirahat Dan Josephine bergegas ke gereja untuk mengecek keadaan Miriam Namun tanpa ia sadari, jika saat ini Azrael berhasil keluar dari dalam peti Dan berencana membantai seluruh anggota sekte yang ada Di gereja, Josephine pun merasa lega saat melihat keadaan Miriam yang baik-baik saja Dan hanya mengalami luka cakaran Namun sesaat kemudian, mereka pun heran setelah mendengar suara kobaran api Sontak mereka pun panik saat tenda milik Josephine terbakar bersama ibunya yang TBC GG sekali Rupanya semua ini merupakan rencana Azrael Untuk menghabisi Josephine dan seluruh penganut sekte sesat Saat Josephine tertembak dan mules Di saat itu pula seluruh kem telah menjadi lautan api Sementara itu, si botak bernama Jamal terlihat sedih saat mendapati istrinya tewas tertembak Kemudian, Jamal yang kesal bergegas mencari senjata untuk melakukan perlawanan Di tengah kobaran api Jamal pun kesal saat Azrael mempermainkannya dengan siulan Sungguh swe Jamal malah menembak rekannya yaitu Malika sampai mencret Sungguh GG Bagaikan Tanjidor pemburu iblis Azrael pun menyabet Jamal sampai putus Dirasa semua orang sudah rata Kini Azrael tinggal menghabisi Miriam Ia pun sudah tidak peduli dengan kondisi Miriam Setibanya di gereja, ia pun heran dengan Miriam yang hilang entah kemana Dengan jurus cupang mantan, Miriam pun sampai mengalami pecah ketuban Di tengah rasa mules, Miriam yang akan melahirkan di intai Azrael yang bersiap menghabisinya Cukup kuat Meski sudah mengalami mules, Josephine yang masih hidup masih bisa melakukan perlawanan menggunakan senapan ep-ep Dan kini Azrael bersiap melakukan fungsi Fatality Sungguh pas sekali Saat Josephine modar, si jabang bayi pun lahir Namun tak lama kemudian, ia pun heran saat melihat Miriam yang seolah ketakutan Setelah ia melihat bayi yang telah dilahirkan Di tengah rasa syok, Miriam pun akhirnya mendiskon usia Saat Miriam modar, di saat itu pula tangisan si bayi tiba-tiba berubah menjadi suara domba Hingga di waktu bersamaan, terlihat para makhluk mulai berdatangan setelah mendengar teriakan si bayi Di tengah rasa penasaran, Azrael pun langsung mengecek wujud bayi ini Terima kasih telah menonton! Oh my god! Jangan sampai dikirim ke grup WA keluarga Rupanya selama ini Miriam telah mengandung bayi iblis yang berbentuk domba Dengan mata yang begitu banyak Dimana bayi ini dipercaya sebagai penyelamat di dunia yang kini dikuasai para makhluk mengerikan Dan benar saja, para makhluk ini seketika patuh pada siapa saja yang memiliki bayi ini Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Tidak ada yang perlu dibahas lagi karena semua sudah jelas Dimana sekte ini berusaha melahirkan bayi yang bisa mengendalikan makhluk-makhluk aneh Dimana makhluk-makhluk aneh ini digambarkan sangat mengerikan dan hampir membuat manusia punah IMDB untuk film ini adalah 5,5 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,0 Karena film ini mampu memberikan kengerian meski tanpa dialog sekalipun Mungkin segini saja, review dan pembahasan film Azrael 2024 Jangan lupa like, share dan subscribe Supaya kalian terdekat dengan lanjutkan video merekannya dari Sekayang Thanks for watching And see you on next video Bye-bye